Selamat datang kembali di The Kasultanan Ballroom Royal Ambarukmo Yogyakarta pada International Symposium on Japanese Culture and Royal Etire hari pertama ini. Sebentar lagi kita akan memulai diskusi sesi yang pertama dan untuk Bapak Ibu peserta simposium yang mungkin ingin bertanya kepada pemateri silakan untuk menanyakan lewat laman atau aplikasi yang ada di sebelah kanan dan kiri saya. Pertanyaan bisa dimulai dituliskan di laman tersebut mulai dari sesi awal presentasi hingga akhir karena nanti di akhir sesi tidak akan ada tanya jawab secara langsung. Jadi pertanyaan mungkin jika dari awal presentasi sudah ada pertanyaan-pertanyaan atau gagasan ide-ide yang terlintas silahkan langsung masuk ke laman ini kemudian menuliskan pertanyaannya seperti apa daripada nanti lupa. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin update di sosial media bisa menggunakan hashtag simposium Kraton Jogja serta hashtag 32 tahun Jummenengan Dalem. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati kita akan memasuki sesi pertama International Symposium on Japanese Culture and Royal Etire di bidang sejarah. Dan perkenankan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu sesi kali ini. Beliau adalah staf pengajar sekaligus wakil rektor Institut Seni Indonesia Surakarta dan di samping itu beliau juga merupakan pandeko prajurit Karaton Ngayit Yogyakarta Hadiningrat yang dalam satu tahun tiga kali ada upacara grebek selalu kita lihat. Hadirin, mari kita sambut Dr. RM Pramutomo. Kami persilakan. Terima kasih membawa acara yang sudah memperkenalkan diri saya Nyunilah Ngerso Dalem hadirin peserta simposium internasional Kraton Yogyakarta busana dan peradaban di dalam Kraton tahun 2020 ini yang saya hormati izinkan saya untuk memandu simposium untuk sesi pertama sejarah dari awal sampai dengan selesainya sesi ini dan pertama-tama akan saya perkenalkan lebih dahulu saya panggil sekaligus ini adalah tamu kita Ibu Sandra Sarjono PhD beliau adalah saya harus baca CV beliau karena beliau ini orang hebat ya beliau adalah kebetulan adalah seorang board member dari Textile Arts Council of Fine Arts Museum di San Francisco dan juga asisten kurator di Los Angeles County Museum of Arts Please welcome Ibu Sandra Sarjono Selamat datang Ibu Sandra inilah beliau saya mohon waktu dua menit saja untuk bincang-bincang dengan beliau saya manggilnya Mbak Sandra gitu saja karena masih selisih kita hanya dua tahun Mbak Sandra yang saya hormati kira-kira karena Mbak Sandra ini adalah juga seorang researcher yang menekuni dunia Textile dan beliau mendapatkan PhD di UC Berkeley kebetulan beliau juga pernah menjadi visiting scholars di Leiden University dan fokus researchnya itu kebetulan tentang Textile ini kira-kira saya mohon waktu dua menit saja Mbak kira-kira kenapa konsentrasi fokusnya tertarik di wilayah Textile terutama Textile sejak zaman abad ke delapan kira-kira apa ada mic di sini ya pakai bahasa Inggris ya ya silahkan so I begin to be interested in this topic because in 2009 actually 2007 when I was working at Los Angeles County Museum of Art we had an exhibition on Indonesian textiles and one piece in that exhibition is a web ikat said to be probably from Java dated to 15th century and that triggered this question in my mind so if we have this evidence what can we learn more further back in term of the kind of textiles that the court the Japanese court sees so that's how I started the investigation and I chose that period because to me this is a very interesting period okay thank you that's what's interesting for us because you are also learning about iconographic and panel of Chandi can you tell us about it a little bit yeah because we don't have a lot of evidence and I will speak about that about the very little evidence hardly any evidence of early textiles that's why the only resources that we have in term of visual representations are on these temples and on the statues that are made from metal and stone that are not not organic materials that's why they survived thank you jadi beliau ini sampai melihat ukiran atau tatahan pada candi itu sangat detail sehingga itulah yang kemudian menjadi temuan beliau selama tepuk tangan untuk beliau sekali lagi silahkan selanjutnya saya akan perkenalkan pembicara kedua ibu dokter Siti Masiah ini adalah staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Tiponegoro dipersilahkan ibu ya Ya, ini Ibu Siti Masiah, pengajar di Fakultas Umum Budaya di jurusan sejarah ya. Padahal beliau ini aslinya tadi ngaku orang arkeologi, tapi kemudian mendalami sejarah. Nah saya ingin waktu juga kira-kira dua menit saja Bu, tolong diceritakan kenapa Ibu tertarik untuk meneliti dan fokusnya itu ada pada topik yang disampaikan pada hari ini yaitu tentang motif koin. Ini luar biasa, dari koin itu adalah mata uang zaman dulu itu seletaknya pakai koin. Mohon gue Ibu silahkan. Terima kasih, sebetulnya saya ini arkeolog, tapi di Semarang tidak ada arkeologi sehingga saya di Departemen Sejarah. Ya, sebetulnya mungkin hampir sama dengan Bu Sandra, saya berawal dari, sebetulan saya epigraf, di dalam epigrafi itu ada beberapa istilah kain, saya sebetulnya ingin menge-matchkan dengan yang ada di relief, tapi ternyata susah sekali, mungkin dengan bantuan Bu Sandra nanti bisa sampai ke situ. Kemudian masalah yang saya tulis untuk hari ini tentang tekstil impor, ternyata kita sudah berhubungan dengan bangsa asing itu sejak awal masehi dan itu luar biasa sekali, karena dari tekstil impor yang koin dan patola seperti tadi sudah tinggalkan akan seri sultan, itu sekarang menjadi milik kita, jadi sudah menjadi milik Jawa banget begitu dengan nilai-nilai kearifan lokalnya, kemudian motifnya itu jadi beraneka ragam. Jadi di sini saya sangat mengapresiasi terhadap masyarakat kita, orang Jawa yang sangat kreatif sekali dalam menerima budaya asing itu, menjadi milik sendiri, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih, luar biasa, semoga tetap terus fokus di dalam meneliti koin-koin di Indonesia, Bu ya. Beri tepuk tangan silahkan untuk Ibu Siti Masiah. Kemudian pembicara ketiga berikutnya, ini adalah juga seorang pengajar dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, ini masih muda, ini saudara Aditya Revianur, M.Hum, silahkan. Iya, ini Mas Aditya ini arkeolog ya, jadi boleh ceritakan sedikit sekilas kenapa tertarik dan fokus pada riset tentang estetika dan kekuasaan dari Royal Attice of Sultan dan Sentono Dalem, silahkan. Selamat siang semua, jadi ketertarikan saya membahas mengenai estetika dan kekuasaan pada foto-fotonya Kasian Jepas, karena Kasian Jepas ini adalah fotografer beribumi pertama di Indonesia, jadi adalah seorang pemula dalam dunia fotografi. Sebelumnya foto-foto dari Sri Sultan maupun Sentono Dalem itu dalam bentuk lukisan yang pernah dilukis salah satunya oleh Raden Saleh, kemudian pada masa revolusi industri dan dunia fotografi semakin berkembang, kemudian foto-foto dari foto, istilahnya image dari Sri Sultan maupun Sentono Dalem, akhirnya dapat diabadikan dalam bentuk foto dan sebagai orang Jawa kita tahu bahwa busana itu sangat penting, karena busana itu tidak hanya mencetakkan dari raga kita, tapi juga status kita di hadapan orang-orang lain. Nah makanya di situ saya kemudian meneliti dengan kajian semiotika Roland Barthes untuk melihat makna, konotasi dari setiap busana-busana yang dikenakan Rasul Sultan dan juga yang dikenakan oleh para Sentono Dalem atau bengsawan pada akhir abad 19 memasuki awal abad ke-20 masa ini. Nah kira-kira seperti itu bahwa busana itu tidak hanya sebagai memiliki makna gedungan seseorang, tapi juga bentuk resistensi terhadap kekuasaan kolonial pada masa itu. Soalnya Belanda itu ternyata tidak aware terhadap busana, sehingga kita menggunakan busana itu sebagai bentuk resistensi kita meskipun kita terjajah, tapi sebenarnya kita sebagai bangsa tetap merdeka dalam berbusana dengan menggambungkan antara unsur Jawa, kemudian juga ada unsur Turki Usmani, kemudian ternyata juga ada unsur Eropa. Jadi busana orang Jawa ini kita bisa mengatakan pada masa dulu itu berlapis-lapis dari setiap zaman dan akhirnya kita bisa melihat bahwa busana dalam keraton yang kita kenakan sekarang ini mewakili dari zaman kuno, yaitu zaman klasik. Ada kalung ulur yang berkorelasi dengan keyura kalau kita melihat arca, kemudian ada kuluk, kuluk kanigoro yang kita melihat itu seperti bentuk pes yang di Turki Usmani, kemudian ada juga mengenai motif batik parang-barong yang membedakan dengan centona dalam lainnya. Seperti itu ya, kira bisa dipersani. Nanti disimpan dulu ya, nanti dipresentasikan. Jadi ini hebat, ini karena dia membaca, semiotika dipakai untuk membaca melalui karya fotografi, Kasian Cepas. Namanya memang aneh ya, padahal dia orang pribumi loh Cepas itu, orang Indonesia. Namanya seperti nama orang Yunani, Kasian Cepas gitu. Tapi padahal dia sebenarnya adalah orang Indonesia. Terima kasih Mas Refi, dan inilah saya perkenalkan yang terakhir pembicara kita adalah Saudara Gis Ngar Dwiat Mojo, dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Dipersilahkan. Saudara Gis Ngar Dwiat Mojo, ini juga menarik, karena ini bagian dari kelengkapan pusana. Nah, beliau ini fokusnya meneliti tentang song-song Kraton. Song-song itu umbrella, jadi payung. Nah, kira-kira tertariknya mulai kapan itu meneliti itu Mas? Ceritakan sebentar saja secara ringkas. Kalau meneliti song-song awalnya dari upacara yang, upacara resmi yang ada di Kraton memakai song-song, tapi kemudian saya tertariknya ke naskahnya, karena ternyata dari naskah dan yang ada di Kraton Yogyakarta saat ini dan Kraton yang lain itu perbedaannya sangat jauh. Oke, jadi disitulah kemudian beliau ini mulai fokus untuk melihat ternyata payung itu memiliki banyak juga kaitan dengan status-status tertentu. Baiklah, nyewenilah ngeresodalem dan kesedihikan jengeratu emas. Hadirin yang saya hormati, kita akan mulai paparan sesi sejarah. Yang pertama, kami persilahkan Ibu Sandra Sarjono untuk mempresentasikan papernya kurang lebih 20 menit. Dipersilahkan. Terima kasih telah menonton! yang terima kasih telah menonton! The earliest Indonesian textiles that we have now, as I've mentioned before, is dated only up to the 15th century, so that's towards the end of this ancient Javanese period. But luckily, we have many evidence of textiles that are carved and engraved on stone and metals. This textiles depiction supports the study of ancient maritime traits, which situated Java as an important center along the active sea route between China on one side and India and the Middle East on the other side. In this lecture, I will highlight several textile patterns from Indonesia's distant past, with the goal to trace their original foreign impetus and the lasting impact some of them have on today's textile traditions. The period I'm examining covers about 800 years, from the early 8th to the late 15th centuries. Scholarly convention divides this period into two phases based on the location of the court. The first, the Central Javanese period, lasted until 9208, and the second one, from 929 to 1527. One of the most important sources for textile depiction from the Central Javanese period comes from metal statues portraying Hindu and Buddhist deities. These are produced until the 11th century. These deities would wear hip-wrapper, often decorated with different flower motifs. Some of the flower can be linked directly to those motifs depicted on excavated Chinese textiles from the Silk Roads. Here you can see example of a flower with four petals and radiating lines. It decorates the hip-wrapper of two deities that dated to the 9th century. Some of the flowers are organized within bands, other times they are scattered throughout the surface. This flower can be found on resistite silks that were excavated in Astana Turfan region. The date of the silk from the Tang Dynasty period falls within the time range of the statues, thus confirming that they are contemporaneous. And it's interesting that this same flower also appear on Indian metal statues from a little bit later period, 11th to 12th centuries. So perhaps those represent Indian copies of these Chinese silks. Another example is the flower with outward curling petals. This, too, can be compared to the pattern on Chinese resistite silks from the Tang Dynasty. But the most popular textile pattern on metal statues is the motif consisting of dots and circle in circular arrangement. Its ubiquitous presence on metal media may be interpreted in two ways. One, it's possible that it indicates the high fashion of such pattern on textiles during the 8th to 9th century. Or it could also, only because this pattern is very simple, that it can be easily made by metalsmiths using round chisels and hammer. And the answer may be that it's a combination of both. We do find this motif on stone statues, but it's very, very rare. And this is an example of one of the rare image of the Durga with this pattern. This cluster of dots and circle motif also has direct comparison with both Chinese and Indian textiles. In fact, this motif has a long history as decorative pattern on textiles. Excavation at Berenike, Egypt, has revealed a resistite cotton dated to 4th and 5th centuries with patterns of white dot, here as flowers, on blue ground. The cotton yarns are C-spun, pointing to Indian production, because if they were made in Egypt, they would be characteristically C-spun. The cluster of dot and circle pattern textiles are also numerously depicted on paintings along the overland silk route. Here's an image of a mural at the Kissel Grotos in Xinjiang, dated to before the 9th century. The high fashion for such textiles is demonstrated on a Tang Dynasty tomb figure excavated from Xinjiang as well. The figure wears a polychrome skirt decorated with white dots and circle. The sharp outlines of this white shape suggest the use of an applied resist, perhaps wax. The figure also wears a blue jacket decorated with white diamond pattern, as in tie-dyes. And excavation from this region revealed findings of similar resistite pattern textiles, both in silks and cotton. The next pattern I'm going to focus on, I call adjacent circles pattern. One of its earliest example occur on relief panels on Chandisewu, an 8th century Buddhist temple in central Java in the Parambanan complex, not very far from here. There are 16 of these panels around the temple facade, 8 on the upper wall and 8 on the lower wall. The full dimension of the lower panel is around 285 cm in height and 110 cm in width. And each panel contains 24 circles. And there's a figure there on the slides, just for scale. Each circle contains a flower, a deer, or lion. Looking closely, we can see that the lion and deer roundels are outlined by a band with a pearl-like disc. This is the disc. When we look at the flower roundel, we can see that it's different. It doesn't have the pearl disc. Instead, it has a plain band with crenellation, which suggests lotus petal. Inside, we see one main flower and eight smaller blossoms projecting outward. And in the interstices, it shows a double diamond center surrounded by four shooting foliages. My study shows that the sewu panel is actually a composite image, rather than derived from one particular type of textiles. One of the inspirations is from patterns of animal roundels with a pearl border. The pattern has its roots in the last pre-Islamic Iranian empire, the Sassanian, from 223 to 631 CE. Textiles with this pattern were produced for centuries in various weaving centers along the Silk Road, from China all the way to the Mediterranean. They were luxurious items that signified wealth and power. because not only that the silk material is costly, but they are woven with a sophisticated compound weave called samit and produced on highly advanced loom. The other inspiration for the sewu panel comes from this type of pattern of flower roundels. This pattern was also very popular on silks during the Tang Dynasty. The silk at the top left represents this ultimate expression of this pattern. You can see they take this giant floral medallion with prominent interstitial foliage motif. The characteristic of the Tang Dynasty flower with this combination of a main flower surrounded by secondary flower is used in a cross media. The closest comparison to the floral motif on Chandy Sewu, in fact, is found not only on textiles, but rather on a mirror from the tomb of Princess Li Chui in Xi'an, dated to 736 CE. This pattern uses inlaid mother of pearls on a lacquered surface. And here we can see the similarity, the central flowers are depicted from top-down perspective, while the smaller radiating blossoms are shown in three-quarter views. Another comparison is the flower depicted on silverware. I want to especially note the similarity between the granulated petals on the border and the rim of the bowl, and on the border of the Chandy Sewu flower roundel. So these are the granulation border, and also there's also granulation here, compared to this. The adjacent roundel pattern may at first be linked to Buddhism. Here it occurs on the pedestal of the Buddha at Chandi Mandut, dated to the 9th century. The fashion of a Jaisin roundel pattern lasted in Java for a long time, until the 13th century. As our next speaker will show, this pattern also occur on the Siwa Temple at Chandi Loro Jonggrang in Parambanan. So here I'm showing another textile depiction from the same temple. This is a nymph wearing a hip wrapper that flares out in the back into a bulbous shape. The roundels are arranged in a grid. Each one contains a flower. And if you look closely at the border, the edges is decorated with triangular motif, which is normally found on Indian export textile, and which today we call tumpal. I just wanted to point out that tumpal is right here. It's very hard to see clearly. From the 10th to 11th century, we find example of the adjacent circle pattern on bronze figurine. Some of them appear to be distinct lotus flower, others as simple radiating strokes and dots. But the final evolution of the pattern is exemplified on the seated stone figure of Prachna Paramita, which originated from the Singhasari temple complex in East Java. The goddess sits in a lotus position. Her expression is very serene. She seems to be in a meditative pose. Her hip wrapper depicts an adjacent circle pattern with floral and foliage motif. Natasha Reichel, in her study of late Hindu Buddhist sculptures, has noted that this pattern recalls the modern batik motif called Jilamparang. These are images of Jilamparang motif that have been published by earlier Dutch scholar. The one on the left is for batik, and on the right for weft ikat. And van der Hoop described Jilamparang pattern as circles that are touching each other, filled with rosette and other motif. In other words, this adjacent circle pattern. The prototype of Jilamparang motif is, of course, come from Gujarati double ikat textile called batola. There is a long history of importation of Indian batola to Indonesia, and there are many types of batola patterns. But one of the most important is known as jabadi bat, or basket patterns. This is the pattern that is most copied in traditional Indonesian textiles. Here are examples of the pattern in weft ikat cipuk cloth from Bali, and in warp ikat from Sabu. The last pattern that I will mention is the overlapping circle patterns. The Singhasari period witnessed the emergence of a new class of textile pattern previously unrecorded in Java. Its basic design layout is an overall repeat of five overlapping circles. Four circles are adjacent to each other, and one overlaps in the center. This pattern has a prehistoric origin that goes back to the Indus Valley civilization from 3300 to 16000 BCE. The emergence of the pattern in Java in the late 13th century coincided with the expansion of sea trading activities in Asia at the time. The first Singhasari period statues that depict true overlapping circle patterns come from Chandi Singhasari, a Shiva temple dated to circa 1292. They occur in the guardian figures of Shiva temple. This is Nandishvara, and another one, Mahakala. Nandishvara wears a long sarong with a waist sash and a short sleeve jacket with a shoulder sash. The sarong is decorated with an overall pattern of overlapping circles. And if you look closely, this concave diamond-shaped interstices are filled with two different kinds of pattern. One is a stepped diamond. The other is a four-petal flower. So, in fact, this alternating motif creates a diagonal movement in the overall design that echoes the slant of his shoulder cloth. On the Mahakala sarong, the scale of the overlapping circles pattern is much larger. The interstices contain a flower with four projecting shoots and double crescent. The overlaps, which form pointy leaf shapes, are divided in half by a thin straight line. He also wears a waist sash that is decorated with a simpler version of this same pattern. This is an example from another Singhasari period temple, Chandi Jago. As you can see, it's a variation of the overlapping circle pattern. Here, the arc of the circle are compressed. The circles are reduced to lozenges. The overlaps are very thin. But the double crescent feature is the same as what we see in the Mahakala. This feature is specific to the Singhasari period. Depictions of overlapping circle patterns are found not only in Java, but also in other regions in Asia. For example, in Cambodia. Here, the pattern appears on 12th to 13th century stone reliefs at Angkor Wat, Peria Khan, and Bayon Temple. Here on Bayon, it decorates the stone imitation of window blinds. You can see the pointy leaves contain some small flower. Gillian Green believes that the pattern on this Cambodian temple depicts imported textiles. And she calls this pattern by its Chinese name, cash or coin motif. In Burma, images of textiles with coin motif were painted on the ceiling of 12th century Buddhist temples in Pagan. Coin motif was also frequently seen on Southern Song Dynasty wares dated from the 12th to 14th centuries. These are found on Chinese wares that were made for the local market as well as those made for trade around Southeast Asia. And on Chinese textiles, this pattern was produced in various techniques from resistite to damask to compound weave. The same pattern can also be found on Indian textiles that were made for export. The Asmolian Museum in Oxford owned a textile with a carbon date of 13th to 14th century. These textiles were found in Egypt, but they were made in India. And because the sea trade went both east and west in India, it's highly probable that these textiles also ended up in Java. If we compare the pattern here is from the Singhasari period, and these from the Majapahit period, we can see that the Majapahit versions are much simpler. This overlapping pattern circle, overlapping circle patterns grew in popularity in Java during the Majapahit period. It was so popular that as soon as this pattern appeared, the fashion of the earlier adjacent circle pattern stopped. Here's a famous example of a royal image that the figure has been associated with the first Majapahit king, King Kertajasa. The king wears a very long pattern sarong that is pleated in the middle. His sarong is complemented with two sashes that hang low in the front and are knotted at the hips. The sashes and the sarong have the same simple version of the overlapping circle patterns. Today, the overlapping circle pattern in Java is associated with batik pattern called kawung. And our next speaker will elaborate more on this topic. So I will stop here and conclude that the study of textile depiction in ancient Java confirms the Javanese participation in global market as well as the local artists' response to them. The various flower motif, the overlapping circle pattern, the cluster of dots and circle, and the adjacent circle pattern are among the many examples of patterns whose prototype can be traced to foreign sources. This pattern reflects the Javanese court's desire to portray prestigious imported textiles that were widely circulated in Asia at the time, and thus projecting a highly sophisticated and modern culture of the day. Thank you. Cepuk tangan untuk Ibu Sandra Sarjano. Terima kasih. Saya tidak berani menghentikan beliau meskipun kelebihannya tadi tiga menit lebih. Karena materinya sangat luar biasa. Jadi kalau di dalam arkeologi itu ada ilmu membaca arca, itu namanya ikonografi. Jadi ini bacaan ikonografinya sampai yang rinci itu bisa terbaca dengan sampai menemukan ini namanya motif seperti itu. Jadi nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Selanjutnya dipersilahkan Ibu Siti Masiyah untuk mempresentasikan papernya 20 menit saja Bu. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya untuk menyampaikan presentasi yang sudah saya buat. Mohon maaf Bu Sandra, banyak data kita yang sama. Ya, dua-duanya sudah disampaikan oleh Bu Sandra sebetulnya. Di sini saya membuat judul dari motif koin dan patola menjadi kawondang nitik, akulturasi kain impor menjadi kain tradisional di keraton Yogyakarta. Saya mulai dari lokasi geografis kita di Nusantara atau sekarang kita sebut Indonesia sebagai daerah kepulauan yang sepertinya kita itu dipisahkan oleh laut, tetapi justru sebetulnya kita disatukan oleh laut itu dan posisi ini ternyata sangat menguntungkan karena sejak awal masehi kita menjadi jalur perdagangan Asia Tenggara. Ini bisa kita lihat peta-peta dari mulai awal sebelum masehi, kemudian jadi awal masehi kita sudah ada hubungan dagang atau perdagangan dengan berbagai daerah di Asia, dari Asia Barat, Asia Tenggara juga, kemudian abad tujuh Asia Timur mulai masuk karena di jalur laut Cina Selatan itu sudah bisa dilayari, selanjutnya sampai kemudian pada abad tiga belas sampai lima belas perdagangan menjadi luar biasa sekali dan semakin ramai di Nusantara. Ya, jadi disini kita bisa melihat bahwa Nusantara itu berada pada jaringan perdagangan Asia pada awal masehi hingga abad kelima belas. Disini ada beberapa wilayah Asia, ada dari Asia Barat, khususnya Arab dan Persia, kemudian Asia Tengah, itu di India dan sekitarnya, kemudian Asia Tenggara dan Asia Timur. Kondisi ini terekam di dalam beberapa temuan arkeologis, kemudian juga pada prasasti, pada berita asing, dan juga pada naskah kesusah seteraan. Antara lain disini yang diperdagangkan adalah kain impor, dan disini saya fokuskan pada dua jenis kain impor, yang pertama saya sebut sebagai motif koin yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sandra, juga motif patola. Motif koin ini bisa kita lacak ternyata berasal dari Cina, tadi Bu Sandra sudah menyampaikan juga, dan patola itu dari India. Kain tradisional itu apa? Tadi sudah ada kain, jadi yang saya sebutkan tadi adalah kain impor. Ternyata yang dimaksud dengan kain tradisional adalah kain yang berasal dari budaya daerah lokal, yang dibuat secara tradisional dan digunakan untuk kepentingan adat istiadat. Dan ini di keraton Yogyakarta juga masih ada, justru keraton itu adalah penyelamat budaya, ada lurek dan batik. Permasalahannya bagaimana kain impor menjadi kain tradisional? Ya, sama Bu Sandra gambarnya, karena saya juga berlatar belakang arkeologi, jadi saya juga lihat dari relief dan teman-temannya. Ini motif koin yang saya lihat dari Kamboja, kemudian yang sebelahnya ada tekstil Gujarat yang diperdagangkan di Mesir pada abad ke-13. Jadi rupa-rupanya kain motif koin ini disebut sebagai kain impor mewah dari Cina dan dari India. Di Kamboja, motif-motif kain mewah itu dari berbagai jenis, mereka menyebut sebagai medalion, yaitu yang berupa lingkaran-lingkaran, antara lain adalah motif koin ini, diterahkan pada candi di Angkor. Ini, jadi dari motif koin yang dari Angkor tadi, ternyata di Jawa itu juga sudah ada. Pada abad IX di Candi Perambanan, itu Ganesianya sudah mengenakan motif koin ini yang kalau di Jawa disebut dengan Kawung. Selanjutnya, pada abad XII di Candi Penataran, motif koin ini dikenakan oleh Jawa Pala, penjaga candi di bagian paling belakang, jadi tempat paling suci. Kemudian selanjutnya di Candi Simping, yang digunakan oleh Raden Wijaya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sandra juga, menggunakan motif koin yang sangat luar biasa, yang menurut Raufar, peneliti Belanda, cantik yang digunakan oleh, atau yang diterahkan pada Candi Simping itu, menggunakan cantik cerat dua. Jadi kemungkinan memang batik itu sudah dikenal oleh orang Jawa, itu sejak awal abad X-an begitu ya. Nah, di sini motif koin juga kemudian bisa kita lihat ada di dalam naskah kesusah seteraan. Ada beberapa naskah di situ dari abad XII sampai abad XVIII, masih menyebutkan motif koin. Ada dari Baratayuda, Boma Kauya, Arjuna Wiwaha, Ronggolawe, Kidung Harta Widaya, Kidung Sunda, Buang-Buang Widya, dan Malat. Jadi di situ motif koin itu masih lestari sampai abad XVIII, di dalam naskah kesusah seteraan. Nah, di sini yang menarik orang Jawa pada saat ini, kemudian mengartikan kawung itu sebagai milik sendiri. Jadi di situ saya perlihatkan ada gambar kolang kaleng. Jadi diibaratkan kawung itu adalah kolang kaleng yang ketika dibagi empat menjadi seperti itu. Ya, kemudian di atasnya kita lihat itu yang disebut motif koin tadi. Jadi ada koin yang ditumpuk berulang-ulang sehingga menjadi motif yang seperti kita lihat macam itu. Nah, gambar yang paling atas itu adalah gambar kawung pada saat ini yang ternyata luar biasa sekali perkembangannya menjadi ada banyak sekali ya. Ini sebagian yang saya kutip di sini ada kawung berdasarkan jenis ukuran, kemudian ada berdasarkan jenis desain, kemudian ada yang berdasarkan kombinasi. Ya, yang paling atas itu ada kawung picis, di bawahnya ada kawung beton, dan yang paling bawah itu gambar kawung buntal. Ini pemakaian kawung di keraton. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kawung itu memang sangat berkaitan dengan beberapa hal. Nah, tadi kita bisa melihat kawung itu dipakai oleh ganesya di Candi Prambanan, kemudian di Candi Penataran, kemudian di Candi Simping. Dan rupa-rupanya tokoh-tokoh yang menggunakan kawung itu bukan hanya orang biasa saja, tetapi adalah para dewa. Sehingga di sini kawung itu dimaknai sebagai pakaian yang melambangkan kebesaran, juga kebijaksanaan. Nah, jadi ini merupakan salah satu pakaian dari keraton. Di sini, nah ini tentang filosofi kawung, menurut orang Jawa digambarkan bahwa struktur alam semesta, jadi dari gambar kawung yang empat tadi, dikatakan sebagai sedelur papat limau pancer yang ada di tengahnya. Jadi ada penyelarasan antara jagad besar dan jagad ketil di dalam motif itu. Selanjutnya, kawung ini hanya diperkenankan untuk dipakai oleh kalangan dewa, raja atau keluarga raja. Tadi sudah saya contohnya ada di berbagai arda tadi. Kemudian juga menjadi salah satu jenis motif batik larangan di keraton Yogyakarta. Sekarang kita bahas motif patola. Yang sebetulnya motif patola itu adalah tenun. Tetapi nanti di Jogja dan tadi juga di pekalongan ya, di Jawa itu menjadi motif batik. Beberapa jejak motif patola bisa kita lihat di Candi Prambanan abad 9. Kemudian pada arja peratnya Paramita, tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Sandra, itu di bagian lututnya saya besarkan. Kemudian juga kuruk atau pakaian atas yang dikenakan oleh Durga Maisa Suramardini yang ditemukan di Kediri. Ya, jadi di situ kita bisa melihat berbagai jenis motif patola pada tinggalan-tinggalan arkeologis. Kemudian juga patola itu ternyata juga dituliskan di dalam naskah kesusahseraan mulai abad 14 sampai pada abad 17. Nah, di sini yang menarik terutama di Jawa, patola itu kemudian dari tenun ikat ganda itu menjadi motif batik. Ini menarik sekali, jadi ada transformasi dari tenun ke batik. Dan menariknya batik yang diciptakan itu cara membuatnya dengan dititik-titik begitu, tadi Sultan Ersa Salam sudah nge-tiko, cantingnya khusus. Jadi dengan adanya canting khusus tadi bisa menghasilkan, itu ada contohnya, dua jenis motif nitik yang ternyata kemudian perkembangannya luar biasa sekali. Ini hasil dari catatan dari Jasper, DS Jasper pada awal abad 20, dia bisa menginventarisir ada 21 jenis varian nitik. Dan pada saat ini saya kira sudah jauh lebih banyak lagi. Kemarin ada yang menyebut 59 jenis. Jadi perkembangan nitik luar biasa sekali. Dan sangat menarik karena kemudian nama-nama motifnya itu menjadi Jawa sekali. Bukan lagi seperti patola ya, tetapi di sini menggunakan istilah-istilah Jawa. Jadi saya pikir ini ada semacam penjawaan dari motif patola itu. Ada banyak namanya ya, dan sebagian besar nama-nama itu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, bunga, binatang, serta air. Ini contohnya, nitik cakar ayam. Nah di sini salah satu fungsi dari KNT ini adalah untuk upacara adat pernikahan agar pasangan yang menikah mudah mencari makan. Jadi dari nama cakar ayam itu ya, kalau orang Jawa bilang harus bisa ceceker mencari makan. Jadi di sini menurut saya lokal jenis orang Jawa luar biasa sekali. Ketika memberi nama motif kain, kalau kita lihat cakarnya yang di mana saya juga tidak bisa memahami. Jadi sangat luar biasa. Nah ini salah satu contoh fungsi dari nitik tadi, ini untuk upacara siraman. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa KNT itu juga digunakan untuk upacara tradisi. Nah, sudah selesai, tidak ada 10 menit ya. Jadi saya simpulkan di sini bahwa kebudayaan itu sangat dinamis, selalu bergerak dan mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang terdampak. Nah, dari adanya kontak perdagangan yang intensif dan lama, tadi dari awal masehi sampai abad 18 ya, di sini memungkinkan adanya akulturasi budaya pada motif kain dan patola di Jawa, menjadi kawung dan nitik. Nah, di sini kain impor yang, kain yang dulunya merupakan kain impor, ternyata bisa menjadi kain tradisional dan sampai saat ini masih dilestarikan di keraton Yogyakarta dan di masyarakat Jawa pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Masyia. Ada relasi yang kuat dari Ibu Sandra dengan Ibu Siti Masyia, karena dan istilahnya ini mungkin perlu dicatat menarik sekali, ada kemungkinan besar ada terjadi penjawaan motif dari patola menjadi batik. Nah, ini saya kira ada istilah yang menarik sekali untuk dikaji lebih dalam. Istilah penjawaan motif patola ini apakah benar? Karena kalau melihat patung arca tadi, kemungkinan itu bukan motif batik. Jadi betul-betul seperti halnya patola yang masih berupa atan. Nah, ini mungkin akan menjadi bahan diskusi dari para hadirin sekalian nanti. Dan selanjutnya, pembicara ketiga ini agak berbeda karena Mas Refi ini arkeolog tapi membaca foto Kasian Cepas dengan judul Power and Aesthetic, Real Attice of Sultan and Sentono Dalam in the Sultanate of Yungayogyokarta Hadiningrat based on Kasian Cepas photograph. Monggo Mas Aditya Revianur dipersilahkan. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Marsa Dalam, Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuasa dan estetika Busana Sri Sultan Hamengkubwono ke-7 dan Sentono Dalam di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 Masai dari hasil foto Kasian Cepas. Nah, untuk pendahuluannya. Nah, kita sering melihat bahwa mengenai apa itu pakaian dan busana. Nah, seringkali kita menyamakan busana dan pakaian. Padahal busana dan pakaian itu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Jadi, pakaian itu seperti artefak, seperti pakaian yang menutupi tubuh kita. Sedangkan busana itu lebih kepada aspek sosial. Bahwa orang itu dilihat dari abusana yang dikenakannya. Nah, di sini aspek sosial mengenai busana itu terikat dengan konsepsi yang ada di masyarakat. Nah, pada zaman dulu, yaitu pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masai, kita melihat bahwa busana itu mewakili status seseorang, kedudukan seseorang. Kita melihat bahwa busana yang dikenakan oleh Ningrat, bangsawan, itu akan berbeda dengan busana yang dikenakan oleh para kawulo atau petani-petani, seperti itu. Kita di sini melihat bahwa busana itu berkaitan dengan estetika dan selera. Di sini saya memakai perfektif selera yang digunakan oleh Pierre Bourdieu, yaitu seorang sosiolog dari Perancis, yang menjelaskan dalam bukunya Distinction, Social Critic of the Judgment of the Taste, bahwa selera itu ada kapital simbolik, kapital intelektual, dan juga kapital modal, untuk kapital estetik. Di sini bahwa elit-elit masyarakat itu mendefinisikan estetikanya, tesnya, untuk menghasilkan varian dalam bubusana. Nah, tes ini berpengaruh pada berbusana seseorang, yaitu berbusana para nengrat, priayi, itu juga terbagi lagi priayi ageng, maupun juga priayi alit, seperti itu. Nah, di sini tingkat pendidikan itu juga dibedakan. Kalau kita melihat foto-foto lama, tadi sudah sempat ada foto yang, foto lama, kita melihat pakaian priayi yang kemudian memakai jari kawung, itu akan membedakan dengan para kawulo, seperti itu. Hal ini sebenarnya sudah pernah disinggung oleh Raffles dalam history of Yava, pada abad ke-19 Masehi. Di sini Raffles, dia mencatat bahwa kalangan kawulo itu mengenakan kain bermotif kotak-kotak. Mungkin yang dimaksud oleh Raffles ini adalah sarung, seperti itu. Sedangkan untuk para nengrat, dia menggunakan kain batik Jawa atau kain batik yang dilukis. Di sini Raffles secara khusus, dia tidak menjelaskan secara mendetail, tapi kita bisa melihat adanya pembedaan kelas berdasarkan kelas sosial, berdasarkan busana yang ada, seperti itu. Nah, siapakah kasihan Cepas? Jadi Cepas ini sangat menarik. Kenapa kasihan Cepas ini menarik? Yaitu, kalau kita melihat dalam dunia fotografi pada abad ke-19, itu sudah ada para fotografer-fotografer Belanda, seperti Isidore van Kingsburgen dan juga kasihan Cepas yang dari kalangan orang Jawa. Kita melihat namanya aneh ya, karena namanya kasihan Cepas. Jadi kasihan Cepas ini merupakan nama baptis. Seperti itu. Jadi Cepas ini, dia disekolahkan untuk belajar fotografi oleh Sinun Sri Sultan Amokobono ke-6. Kemudian setelah bisa istilahnya memegang foto dengan, mengetahui teknik-teknik fotografi, kemudian kasihan Cepas ini, dia banyak memfoto, tidak hanya busana yang dikenakan oleh Sri Sultan Amokobono ke-7 dan juga para sentono dalam, tapi kasihan Cepas ini dia juga menyumbang hal yang besar bagi Arkeologi Sovereining atau perkumpulan arkeologi yang dibiayai oleh Kasunanan yang dipimpin oleh Isurman. Isurman ini yang memimpin proyek pemugaran Burupudur. Di sini Cepas dia banyak memfoto relif-relif yang ada di Candi Burupudur dan juga Candi Prambanan. Nah ini dia adalah seorang pemula. Jadi Cepas ini mulai tahun 1871, dia menjadi fotografer di Raton Jogja, seperti itu. Ini ada perubahan paradigma. Jadi Karaton Ngayogyakarta dengan rat, dia menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kalau dulu para Sri Sultan, sebelum Sri Sultan Amokobono ke-7 itu dilukis, salah satunya oleh Radian Saleh, tapi setelah dunia ini ada revolusi industri dan dunia fotografi mengalami kemajuan, kemudian Kasian Cepas ini dia mendokumentasikan banyak hal. Tidak hanya foto mengenai Sentono Dalam dan juga Sri Sultan, tapi juga foto upacara-upacara seperti Grebek dan juga upacara tarian yang ada di Karaton Ngayogyakarta di Ningrat. Nah ini salah satunya, ini Putra Amahkota dengan Residen Yogyakarta, Putra Amahkota Pangeran Amangku Negoro. Kita di sini bisa melihat pakaian dari, ini Residen Yogyakarta dan ini adalah foto Pangeran Amangku Negoro. Di sini kita bisa melihat perbedaan busananya. Kemudian ini adalah sinuun Sri Sultan Hamengku Buwono ke-7. Di sini kita melihat bahwa busana yang dikenakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono ke-7 ini, bahwa adanya rencana-rencana yang memperlihatkan dua masa. Di sini ada busana, ada rencana menurut saya, Reader.quiz van Orange Netherlands Leo dan juga Reader.quiz van Orange Vanasau. Ini dua dari dua masa yang berbeda. Nanti kita akan bahas mengenai busana ini lebih lanjut. Nah, ini adalah konsep yang sangat penting dalam diri budaya Jawa, yaitu ajining diri dumunung ono ing lati, ajining rogo dumunung ono ing busono. Di sini kita melihat bahwa busana itu memegang peranan yang sangat penting dalam diri masyarakat Jawa. Jadi, diri ini tidak hanya dilihat dari perkataan, dari tata berbicara, tapi juga dilihat dari busana yang dikenakan, yaitu tata busana seorang bangsawan akan mengikuti dengan bagaimana kita berbicara dengan orang yang berbusana itu. Nah, ini saya lanjut saja bahwa Lauren Brass itu menyanggung adanya image clothing. Image clothing ini akan kita bahas, bahwa busana itu sebagai hasil yang ditampilkan dari fotografi, gambar ataupun juga lukisan. Ya ini, jadi seori saya, saya akan melihat makna denotatif dan juga petanda konotatif. Di sini kita melihat bahwa foto itu juga mempunyai konotasi. Kalau denotasi ini adalah makna aslinya, kemudian makna konotasi ini makna yang disembunyikan oleh foto itu sendiri. Dan kita melihat meskipun orang Jawa ini di bawah pengaruh kolonial, tapi ada makna konotasi dari busana yang dikenakannya sebagai resistensi kalangan Karaton, Ngayogyakarta, Nehadiningra terhadap penguasa kolonial Hindia Belanda. Ini metode saya saja. Nah ini adalah foto dari Sri Sultan Hamengkubwono ke-7. Di sini kita melihat bahwa foto Sri Sunuhun Sri Sultan Hamengkubwono ke-7 itu memakai baju yaitu Kiai Anantokusumo yang dipertahankan dapat menolak bala. Di sini kita melihat kelengkapannya bahwa Sri Sultan menggunakan kalung, kalung atau yang ini kalung sulur, dan juga lencana reader roadquist van Netherlands Liu. Kemudian juga lencana dari Keraton Ngayogyakarta, Nehadiningra sendiri, dan juga Sultan menggunakan celana dinde dan kampuh paring parang barong. Ini motif batik parang barong yang hanya boleh dikenakan oleh Sultan. Selain Sultan dan Pangeran dilarang mengenakan motif batik ini. Kemudian ini adalah Sri Sultan Hamengkubwono ke-7 mengenakan pakaian jenderalan. Di sini pakaian jenderalan adalah Sri Sultan Hamengkubwono ke-7 dalam pakaian militer perwira Kenil atau tentara Hindia Belanda. Di sini kita melihat bahwa foto ini diambil pada akhir abad ke-19 Masehi. Dan ini foto awal abad ke-20 Masehi. Di sini kita melihat bahwa Sri Sultan saat ini, saat itu, dari bintang yang ada, itu adalah bintang 2. Bahwa bintang 2 itu General Mayor, General Mayor ya, itu se-letnan jenderal. Kita bisa melihat bahwa di sini Sultan sebagai seorang letnan jenderal itu, di sini hanya satu, hanya satu reader growth quiz. Tapi di sini ada dua, ada dua reader growth quiz. Dan ini reader growth quiz ini, dia dari masa yang berbeda. Di sini sebelum abad ke-19, Sri Sultan Hamengkubwono ke-7 menggunakan reader growth quiz Van Adelnaselew. Kemudian pada saat ini ada penambahan, yaitu reader growth quiz Van Orange Van Nasau. Ini artinya bahwa pada waktu Ratu Hilhelmina dia naik tahta, Sultan mendapatkan bintang perhargaan lagi, reader growth quiz. Nah, reader growth quiz ini penting. Penting kenapa? Jadi reader growth quiz ini tidak hanya dihadiahkan kepada Sultan, tapi juga para bupati-bupati. Seperti banyak bupati-bupati di Jawa saat mendapatkan bintang penghargaan reader itu, menyematkan sebagai suatu identitas untuk mengimbangi Belanda. Jadi saya ada cerita saat saya berkunjung ke, saat saya ziarah atau nyekar ke lulur saya, yaitu Bupati Bojonegoro pada abad ke-19 Macahi, Raden Tumunggung Tertonoto ke-2. Jadi saat Tumunggung Tertonoto ke-2 itu mendapatkan bintang reader, kemudian meninggal, jadi saat dimakamkan itu juga beserta bintang reader-nya. Dan busana kebesaran. Ini suatu hal bahwa bintang reader ini sangat penting bagi kalangan yang rad, sebagai bentuk resistensi kekuasaan Jawa terhadap Eropa, seperti itu. Nah, ini. Ini adalah foto dari Putra Mahkota, yaitu Pangeran Amangku Negoro. Meskipun yang akhirnya yang menjadi raja, bukan Pangeran Amangku Negoro, wafat lebih dulu. Sehingga yang naik tahta kemudian adalah adiknya, yaitu yang kelak menjadi Sri Sultan Hamangku Bono ke-8. Nah, ini adalah Pangeran Amangku Bumi. Kita di sini melihat bahwa antar sesama Pangeran ini ada perbedaan. Perbedaannya terletak pada kampuhnya. Dan juga pemakaian slop. Dan juga pemakaian dari pakaiannya. Di sini kita melihat bahwa geludirannya berbeda. Kalau yang dari sini lebih raya, dan ini dijahit dengan benang emas. Kalau di sini kita melihat biasa saja. Untuk keluk kanigoro-nya pun sama. Dan juga ada penggunaan sumping. Kalau Pangeran yang lebih rendah kedudukannya, di sini tidak terlihat penggunakan sumping. Seperti itu. Kemudian juga ketiadaan slop. Ini yang membedakan antara Putra Mahkota dan Pangeran yang kedudukannya lebih rendah. Meskipun juga sama-sama Pangeran. Ini adalah permesuri dari Sri Sultan Hamangku Bwono ke-7. Salah satu permesurinya yaitu Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Ini adalah saudara-saudari dari Sri Sultan Hamangku Bwono ke-7. Yaitu Ratu Angger. Di sini kita melihat bahwa pemakaian jariknya berbeda. Dan juga pemakaian slop. Kalau dia putri biasa, yaitu Ratu Angger di sini tidak memakai slop. Tapi yang membedakan antara dia seorang, beliau seorang sentono dalam dan juga rakyat adalah pemakaian jariknya. Seperti kita ketahui bahwa jarik model kawung, seperti ini motif kawung, itu dikenakan oleh para bangsawan Jawa. Sedangkan di sini pemakaian parang rusak menunjukkan bahwa dia adalah istri dari seorang raja. Kalau kita melihat foto sebelumnya tadi, bahwa Pangeran biasa menggunakan motif burdo. Bahwa yang pada zaman ini yang menggunakan batik, motif parang rusak adalah, eh parang rusak barong itu adalah Sri Sultan, kemudian Sri Sultana, kemudian Sri Sultana Putra Mahkota, dan Permesuri. Nah ini adalah foto dari Bundoro Raden Mas Ujono. Di sini Bundoro Raden Mas Ujono, dia menggunakan surjan antrokusuman, kemudian juga kalung, kemudian dia menggunakan botif parang liris, botif model liris. Ini menunjukkan bahwa dia pangkatan Sentana Dalam yang lebih rendah dari Pangeran. Nah ini adalah foto perbandingan bahwa saat Sri Sultan Hamengkubwono ke-7 bertolak ke Seti Hinggil untuk melihat istilahnya Upatara Grebek. Di sini dia bersama Residen Yogyakarta pada waktu itu. Di sini kita akan melihat bahwa busana yang dikenakan oleh Sri Sultan ini sangat berbeda. Bahwa meskipun dia Residen, dan dia menggandeng Sri Sultan, karena pada saat itu, bahwa Raja itu dianggap sebagai adik, dan Belanda itu kakak. Dan yang di Belanda sana Eyang, Eyang Kakung gitu kan. Tapi kita melihat, meskipun dianggap sebagai adik, adiknya ini ternyata lebih berkuasa. Lencana yang digunakannya lebih banyak. Karena orang Belanda itu dia tidak memahami bagaimana berbusana. Mereka hanya memahami bagaimana berkuasa-berkuasa. Tapi kekuasaan itu tidak hanya kekuasaan secara denotasi, tapi ada konotasi dari kekuasaan itu. Itu yang digunakan oleh orang Jawa. Yaitu kekuasaan simbolik. Itu yang tidak dibahami sama Belanda. Di sini kita melihat bahwa, kalau secara hirarki ini kedudukannya lebih tinggi. Karena dia adalah pengawas dari Sri Sultan. Tapi kita melihat bahwa Sultan itu menggunakan, apa namanya, menggunakan reader, reader gurkuis di sini. Dan juga sama-sama menggunakan slop. Meskipun digandeng, tapi ternyata Sultan yang dilihat orang-orang Jawa itu bukan orang ininya, yang masih polos pakaiannya. Tapi dilihat itu oleh para masyarakat itu adalah pakaian yang dikenakan oleh seorang raja. Yang menundukkan bahwa dia itu adalah seorang raja. Maka kedudukannya lebih tinggi dari si residen ini. Ini struktur pada saat itu bahwa dari busananya itu berbeda-beda. Berbeda-beda dalam artian kita melihat bahwa di bawah Sri Sultan Hamungkubono itu ada pangeran Anom Amungkuboro dan para pangeran lain. Nah di bawahnya itu adalah sentono dalam. Pembedaannya ini terletak dalam hal motif batik yang dikenakan. Dan juga selain motif batik itu juga alas kaki. Kalau tadi pangeran dan raja setelah Pemesuri mengenakan slop, maka di luar itu kalau berfoto itu hanya tidak boleh mengenakan slop. Meskipun dalam kesaharian boleh saja, tapi dalam fotonya cepat karena masih memegang paugeran, maka yang boleh mengenakan slop adalah Sri Sultan Pemesuri dan kemudian Putra Mahkota. Ini sentono dalam. Di bawah ini, ya banyak di bawah ini. Ada abid dalam, ada kawulau biasa, banyak. Tapi yang difoto oleh Cepas hanya mayoritas adalah para sentono dalam saja. Nah kesimpulan, ya masih ada satu menit. Jadi kesimpulannya ini pakaian pada waktu zaman itu adalah kekuasaan simbolik. Dalam artian ini adalah bentuk resistensi yang digunakan oleh para bangsawan dan ningrat untuk tetap eksis di tengah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Ini adalah bentuk resistensi dengan mendapatkan lencana itu tidak hanya mendapatkan saja. Kalau Belanda mungkin menggunakan lencana kemudian disimpan dan digunakan pada upacara kenegaraan. Tapi kalau bagi orang Jawa mendapatkan lencana dari Belanda itu penting. Itu bisa digunakan selain sebagai upacara dengan Belanda, tapi juga bagaimana lencana-lencana itu digunakan untuk memperlihatkan kepada rakyatnya bahwa power orang Jawa ini dia masih tetap bertahan. Bahwa power ini masih tetap ada meskipun Belanda itu berkuasa. Nah faktor yang lain itu Nah ini adalah fenomena ini mewakili struktur politik yang ada di Kraton maupun struktur politik yang ada di kalangan masyarakat itu sendiri. Nah karena Bu Busana itu menunjukkan adanya bagaimana seseorang bertutur kata pada bangsawan yang lebih tinggi. Dan pada konteks zaman itu hal ini sangat penting. Bahwa Bu Busana itu menunjukkan kepada lawan bicara dengan apa dia akan menggunakan bahasanya. Nah otomatis dengan penggunaan bahasa kromoinggil. Seperti itu. Ya kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Matur Nwun. Terima kasih Mas Aditya. Selanjutnya dipersilahkan berbicara yang keempat Mas Gis Tenggar Riyad Mojo yang akan berbicara tentang song-song Kraton Yogyakarta dalam naskah Jawa koleksi Museum Sonobudoyo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang song-song Kraton Yogyakarta dalam naskah Jawa koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Payung sebagai lambang otoritas dan kekuasaan pertama kali muncul dalam lukisan mural zaman Mesir kuno yaitu pada relief Aisiria dan patung-patung Persepolis. Pada relief Karma Wibangga dan Lelita Vistar di Candi Borobudur dijubai kurang lebih 42 panel yang memuat eksistensi payung. Ini adalah salah satu panel dalam relief Karma Wibangga Candi Borobudur yang berterita tentang ajaran menghormati Pertapa dan Brahmana yang akan membawa seseorang pada kelahiran kembali ke dunia, ke dalam keluarga yang terhormat. Pada bagian tengah panel terlihat dua orang duduk menyatukan kedua tangan tanda memberi hormat. Dua orang terhormat di depannya terlihat memakai payung. Panel ini, panel dalam relief ini menunjukkan bahwa payung sebagai penanda sosial seseorang. Dalam bahasa Jawa Kuna ada tiga kata yang dapat diterimainkan menjadi payung yaitu songsong, pajeng, dan catra. Kata songsong dipakai untuk menunjukkan payung bentukan alam, keadaan terlingkupi perasaan tertentu dan payung dari bahan alam yang sederhana. Sebagai contohnya, payung bentukan alam adalah songsong dadu banyu yang artinya payung kabut air kemerah-merahan. Kemudian, keadaan terlingkupi perasaan tertentu misalnya asong larasih yang artinya dalam naungan rasa sakit dan kasih. Dan yang terakhir, payung yang terbuat dari alam yang sederhana adalah contohnya makasong karas yang artinya memakai karas sebagai payung. Kemudian, kata pajeng dipakai untuk menunjukkan payung buatan manusia yang indah. Contohnya terdapat pada kalimat marata mani sarwa warna pajemas. Dalam bahasa Jawa kuno, dalam bahasa Indonesia artinya rata dengan permata berwarna-warni berpayung emas. Kemudian, pinah dengan ketas yang artinya memayungi dengan sutra. Dan yang terakhir adalah catra yang artinya juga payung atau dapat juga diartikan sebagai lambang kekuasaan raja. Kata catra ini adalah kata serapan dari bahasa sangsekerta. sementara kata songsong dan pajeng adalah kata asli dari bahasa Jawa kuno. Pentingnya payung sebagai penanda kehormatan seseorang bangsawan terekam dalam teks rat wicoro keras yang disalin oleh Yoso Dipuro II pada baik 158. Suming kiro marang nisto kang utomo pinurih dan keketi aganteng wicoro butus ketari marang jenderal nuli cekik nguntal upas temah lampus lumuh lamunto kongsio bawatiro dan rajuti artinya hindarilah kenistaan yang utama sebaiknya agrapilah jika berbicara tuntaskanlah dia diminta pendapat oleh jenderal kemudian diberi minum ternyata dia diberi racun dan akhirnya mati dalam satu kali tegukan bawatiro dan rajuti payungnya dirampas. Ini adalah contoh pemakaian songsong di keraton Yogyakarta pada upacara resmi kerajaan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan gambar-gambar songsong keraton Yogyakarta dalam naskah Jawa koleksi museum Sonobudoyo dan yang kedua menjelaskan gambar songsong yang ada dalam naskah yang berkode SB58. Data penelitian adalah naskah dengan kode PBA 132 yang memuat 33 jenis songsong SB58 yang memuat 83 dan 33 jenis songsong PBA 259 yang memuat 34 dan 19 jenis songsong. Informasi songsong berupa gambar songsong berwarna dengan keterangan pemakinya dalam aksara Jawa berbahasa Jawa. Ini adalah songsong gambar songsong di dalam naskah PBA 132. Songsong digambarkan tertutup berbentuk segitiga sama kaki dengan alas melengkung di bagian bawah. Terdapat tempat meletakkan songsong. Kemudian mahkota berwarna emas memanjang ramping tengah tumpul bagian atas kecuali songsong untuk kapten Cina dan letnan Cina. Jari-jari jelas berjumlah sembilan. Pangkai kecil berwarna putih polos tanpa hiasan. Satu halaman naskah berisi satu sampai dua songsong. Keterangan pemakai seperti yang ada di gambar ditulis di dalam aksara Jawa memakai bahasa Jawa. Memakai songsong dalam naskah ini antara lain kapten Cina letnan Cina mantri cari bupati medono penggulu on the reckon anak on the reckon anak adipati asis resident dan resident. Ini adalah gambar songsong dalam naskah PBA 259 bagian pertama. Songsong digambarkan tertutup berbentuk segitiga sama kaki dengan alas lurus. Mahkota tidak terlalu panjang dan tumpul pada bagian atasnya. Tidak ada gambar tangkai songsong. Gambar songsong pada bagian pertama naskah ini disertai ketelangan pemakai songsong dalam bahasa Jawa berasara Jawa Cita. Gambar songsong kecil, dua halaman hanya dua halaman berisi 34 gambar songsong. Semua gambar berukuran sama. Pemakai songsong pada bagian ini secara besar adalah Raja, Keluarga Raja, Wayah Dalem, Puyut Dalem, Patih, Bupati, Mantri, Lurah, dan yang berpangkat Ngabih. Ini adalah gambar songsong dalam naskah PBA 259 bagian kedua. Songsong digambarkan tertutup berbentuk segitiga sama kaki alas datar kecuali songsong untuk Raja yang diberikan hiasan pada ujung plaknya. Mahkota berwarna emas berukuran sedang agak rambing pada bagian tengah dan tumbul pada bagian pucuk. Tangkai songsong berupa tulisan beraksara Jawa khas Yogyakarta yang bertuliskan pemakai songsong. Halaman pertama berisi 8 songsong dan halaman kedua berisi 11 songsong. Semua digambarkan berukuran sama kecuali songsong untuk Raja yang digambarkan sedikit lebih besar daripada yang lain. Pemakai songsong pada bagian ini secara garis besar adalah Raja, Keluarga Raja, Saudara Raja, Putra Dalem hingga Wayah Dalem. Kemudian ini adalah gambar songsong pada naskah SB58 bagian pertama. songsong pada bagian ini digambarkan tertutup berbentuk segitiga sama kaki dengan alas-alas runcing. Mahkota berwarna emas berukuran sedang dan runcing pada bagian atas. Tangkai songsong ada yang polos berwarna mengikuti warna plak dan ada juga yang berhias. Hiasan pada tangkai songsong bermotif sama yaitu belang-belang hitam dengan kombinasi seret merah. Halaman pertama berisi satu songsong untuk raja dengan bingkai halaman-halaman berikutnya satu halaman berisi empat songsong. Pada bagian atas songsong terdapat penomoran dengan aksara latin tapi kemudian karena mungkin terjadi kesalahan penomoran direvisi dengan nomor latin di bagian bawah. Songsong pada bagian ini berjumlah 83. pemakainya sedara keris besar adalah raja keluarga raja patih penggulu bupati kaliwon katip panewu mantri abdi dalam militer lurah musik dan kalanganan lurah polisi cari saudara atau anak pejabat tertentu. Kemudian berdasarkan status sosialnya pemakai songsong dalam masjid ini terbagi menjadi lima kategori yaitu bangsawan bangsawan dengan status tertentu pejabat yang pekerja untuk keraton berjumlah 66 kemudian keluarga pejabat dan nama-nama tertentu. Jadi selain disebutkan jabatannya ada juga songsong yang disebutkan pemakainya berupa nama. Ini adalah songsong yang dipakai oleh bangsawan songsong untuk raja dan permaisuri. dalam naskah ini songsong nomor satu disebut songsong agam dalem untuk Sri Sultan Hamengkubwono dan nomor dua songsong agam dalem kanjeng ratu keduanya digambarkan berwarna emas penuh songsong raja digambarkan dengan tangkai lebih panjang. Kemudian ini adalah gambar songsong untuk bangsawan dengan status tertentu. Mulai dari kiri adalah songsong putra dalem anak raja. Kemudian yang nomor dua adalah songsong putra dalem timur yaitu anak raja yang masih muda. Kemudian yang nomor tiga adalah putra dalem ingkang dereng keromong yaitu untuk anak raja yang belum menikah dan yang terakhir adalah songsong yang dipakai oleh putra dalem ingkang sampun kromo atau anak raja yang sudah menikah. Songsong yang dipakai oleh pejabat contohnya dalam naskah ini adalah songsong yang dipakai oleh kapten China dan Lieutenant China. di sebelah kiri adalah gambar yang dalam naskah SB58 dan di sebelah kanan adalah yang ada di dalam naskah PBA 132. Songsong Kapten China dan Lieutenant China dalam naskah PBA 132 ada keteran tambahan bahwa payung mau patet dan dalam ganjaran ringkang sinuun kanjeng sultan sanes paring pun kanjeng gupermen jadi songsong ini adalah pemberian sultan untuk Kapten China dan Lieutenant China bukan pemberian dari kanjeng gupermen keterangan tambahan dalam naskah SB58 menyebutkan bahwa ringkang kangge penganten lari tetak mayit jadi songsong ini digunakan untuk upacara pernikahan kemudian kitan dan untuk pemakaman songsong yang dipakai oleh keluarga pejabat yang paling kiri adalah songsong untuk pateh kemudian yang nomor dua songsong yang dipakai oleh saudara atau anak pateh dalam kemudian nomor tiga yang tengah songsong yang dipakai oleh saudara atau anak bupati Nayoko dan nomor empat songsong untuk saudara atau anak Kaliwanagari bupati Soho Kaliwanagari bupati Soho Kaliwan Dusun Ingkang Kangge Penganten Lari Tetak dan Mayit kemudian nomor lima yang terakhir adalah gambar songsong untuk saudara atau anak panewu mantri kemudian klasifikasi terakhir adalah gambar songsong yang dipakai oleh nama tertentu yang pertama adalah gambar songsong yang dipakai oleh Raden Ayu Adipati Mandoyo Prono kemudian yang tengah gambar songsong yang dipakai oleh Nyai Mas Adipati Sedah Mirah dan yang terakhir yang paling kanan adalah gambar songsong yang dipakai oleh Kanjeng Pangeran Panji Surya Ningrat Kundur Saking Pulau Ambon yang dipakai oleh Kanjeng Panji Surya Ningrat ketika pulang dari pengasingan di Pulau Ambon Dari songsong tadi dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi status sosial seorang pejabat maka semakin bervariasi warna songsong yang dipakai Selain itu gradasi warna yang mendominasi satu songsong dari jabatan yang paling tinggi kerendah adalah emas kuning putih hijau biru merah merah jambu dan hitam warna emas merupakan warna khas tradisional Raja-Raja Nusantara emas melambangkan kebesaran dan keagungan dan merupakan warna kalangan elit pada masa kerajaan Majapahit ini adalah gambar songsong berwarna emas tetapi bukan untuk raja dalam naskah PBA 132 terlihat keterangan pemakainya adalah songsong lipun poro residen bagaimana sejarahnya residen punya songsong warna emas tahun 1789 sampai 1808 adalah masa tenang dan stabil di Jawa masa tenang ini berakhir dengan pecahnya perang di Cirebon pada tahun 1808 karena orang Cina terlalu banyak menguasai ekonomi di Jawa sehingga para penduduk peribumi merasa tertekan pada tahun-tahun berikutnya Jawa diperintah oleh Dandles dan Raffles Dandles menetapkan peraturan baru yang intinya menunjukkan bahwa kekuasaan sepenuhnya ada di tangan Batavia pada masa ini residen bertindak sebagai wakil Hindia yang disebut dengan minister para minister ini memakai menggunakan payung emas seperti payung raja kalau masih ingat tadi di slide terakhir presentasi mas Aditya ada Raja Hamengkubwono ke-7 kalau tidak salah bergandengan tangan dengan residen di samping residen ada payung songsong berwarna emas tertutup sementara songsong untuk Hamengkubwono ke-7 terbuka itulah payung yang dipakai oleh residen terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf kalau ada kesalahan terima kasih mas Gisgar waktunya masih 5 menit masih ada 5 menit mau dipakai sudah baik hadirin yang saya hormati keempat membicara sudah memaparkan semua papernya dan tiba-tiba kita akan pada sesi diskusi melalui aplikasi yang sudah disediakan tadi ini ada ini pertanyaan yang pertama ini untuk Ibu Sandra saya bacakan dulu bu pertanyaan Ibu Sandra ini many of Erlangga inscriptions mention textile patterns such as naga puspa tunjung siniwa naga nawagraha dan sebagainya have you come across any depictions of this pattern on sculptures Ibu Ibu think the problem is that there is no direct link so we have the terms and then we have the motif but we don't know what this motif were called at that time so I think that's the difficult part about what we have inscription we have the poetry and we have a lot of names mentioned over there but it's impossible to make a direct link which one they are actually referring to jadi harus lihat patungnya langsung ya Bu ya harus lihat patungnya langsung yang diminta itu patungnya Raja Erlangga jadi harus meneliti sendiri nanti silahkan kira-kira begitu ya Bu ya kemudian ini dari ini juga pertanyaan berikutnya ini juga untuk Ibu Sandra semua ini Ibu Sandra ini ada Ibu Siti Masiyah yang Ibu Siti Masiyah dulu ini kepada Ibu Siti Masiyah apa yang mendasari transformasi dari ikat dari ikat ganda ke bentuk batik apakah terkait penyerapan makna yang lebih pribumi atau hal yang lain silahkan Ibu terima kasih untuk pertanyaannya dulu saya juga menduga dari ikat itu kemudian menjadi batik tetapi ternyata ikat dan batik itu teknik yang sangat berbeda terlebih pada patola itu adalah ikat ganda dan di Jawa itu tidak ada ikat ganda yang ada itu di Bali jadi disini saya kira dengan teknik yang berbeda akhirnya bisa diciptakan motif serupa dengan patola itu dan disini juga bisa menunjukkan bahwa batik itu sudah ada sejak lama kalau selama ini istilah batik itu kan baru ada pada abad 17 di salah satu naskah Jawa tetapi Raufar mengatakan bahwa batik itu sudah lama ada dan merujuk pada salah satu kitab di Sunda dan disitu ada kata tinulis kemudian diikuti dengan beberapa nama motif nah ternyata di Prasasti juga sudah ada pada abad 10 itu sudah ada istilah tinulis kemudian diikuti dengan nama-nama motif kemudian istilah cantik itu juga sebetulnya abad 9 abad 10 maaf itu sudah ada jadi disini menurut saya kenapa ada perubahan dari motif dari tunun ikat ke batik ini lebih ke masalah teknis pembuatannya saya kira semacam itu baik terima kasih itu mas saya urutkan saja karena yang kedua nanti untuk bu Sandra nanti kalau saya urutkan ke ini yang ketiga ini pertanyaan untuk mas refi ini pertanyaannya begini mas mas refi ini estetika bu sana seperti apa yang ditemukan dalam foto-foto kasihan cepat apakah sampel foto yang diambil dari satu rentang waktu secara random bagaimana cepat harus mampu memvisualkan estetika busana keraton ini pertanyaan untuk mas aditya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari teta saudara apa saudari teta saya enggak tahu nanti tanya sendiri saja di belakang pertanyaannya soalnya bagus pertanyaannya saudara atau saudari teta ini soalnya estetika apa dalam yang ditemukan dalam foto-foto cepat estetika erat katanya dengan keindahan disini kita bisa melihat bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki estetika yang ditemukan ini mewakili dari tidak hanya Jawa tapi ada Turki ada Jawa tentu saja ada Eropa dan juga ada India atau pengaruh dari zaman pra-Islam kita disini melihat kulokanigoro kulokanigoro itu estetikanya itu adalah versi Jawa dari bentuk Ves atau di Turki itu Ves itu seperti kopiah tapi dia lebih tinggi dan warnanya hanya merah tapi kita melihat di Jawa itu ada diasan list dari benang emas dan juga untuk pakaian sendiri meskipun pakaian itu mewakili gaya Eropa tapi untuk bordir-bordir kita melihat gaya-gaya floral itu khas Jawa itu kita melihat adanya materialisasi dari estetika yang sudah ditampilkan dalam bentuk-bentuk ukiran yang kemudian ada di pakaian dan itu semua pakaian dalam yang digunakan Resul Sultan oleh Sentano Dalam itu terat kaitannya dengan selera kenapa saya kembali lagi ke selera karena selera ini berpengaruh pada distingsi distingsi atau pembeda antara estetika seperti toncoto tadi adalah parang barong dan juga motif gurdo atau motif kawung disini parang barong itu untuk tataran estetika itu yang tertinggi di Kraton karena hanya boleh digunakan oleh Sinwun Sri Sultan kemudian Putra Makota dan juga Permesuri tapi untuk bangsawan yang lebih kedudukannya lebih rendah itu ada istilahnya larangan dan itu kemudian larangan itu diatur pada zaman Sri Sultan Hamengkubwono ke-8 melalui Risbell Fund Yogyakarta tahun 1928 kalau tidak salah karena Sinwun Sri Sultan Hamengkubwono ke-7 itu lereh ke Prabon jadi lereh ke Prabon itu menyerahkan tahta Sultan kepada Sri Sultan Hamengkubwono ke-8 pada tahun 1921 dan kemudian berpindah istilahnya keluar dari Kraton menetap di di sini pesanggeran Ngambarukmo sampai sedoh tahun 1921 juga bulan Desember bersama Gusti Kanjeng Ratu Kencono yang ada fotonya tadi nah di sini kita melihat bahwa estetika itu berkaitan dengan selera itu tadi terus pertanyaan kedua foto cepas itu ada banyak foto cepas jadi foto cepas itu total ada 36 foto ada 36 foto keluarga dari Karaton Ngayogyakarta Hedingerat di sini saya secara khusus mengambil tujuh karena tidak semua foto itu ternyata ada judulnya sebenarnya lebih ke faktor teknis itu aja yang ada istilahnya maksud saya judul itu ada penamaan ini siapa seperti itu untuk beberapa foto hanya menyebutkan ini seorang bangsawan dari Jogja hanya seperti itu kemudian saya hanya mengambil foto-foto yang secara khusus ada namanya seperti salah satu contohnya adalah foto Sri Sultan Hamengkebuwono ke-7 dalam judul foto itu Hamengkebuwono ke-7 Sultan Pang Yogyakarta in Hof Kleding itu artinya dalam Busana Kraton kemudian kalau contoh yang lain itu adalah ini Pangeran Amangku Negoro tadi dijelaskan di judul fotonya itu The Crown Spring Van Yogyakarta Pangeran Adipati Anom Amangku Negoro The Crown Spring adalah Putra Mahkota kemudian untuk Sentono Dalem itu adalah Bendoro Raden Mas Ujono itu kalau dalam foto judulnya Bendoro Raden Mas Ujono Ingka Yogyakarta Adiningrat jadi saya mengambil secara khusus foto-foto tadi itu yang ada menunjukkan sebagai tanda bahwa dia ini siapa beliau ini siapa jadi saya tidak semua foto memang sengaja saya analisis kalau saya analisis semua ya waktunya enggak cukup sebenarnya itu butuh sejam lebih untuk menjelaskannya ya mungkin kalau dibuat bukunya ya bisa lah untuk menjelaskan foto satu persatu dan konotasinya seperti apa untuk menjelaskan lebih menarik lagi yang terakhir yang terakhir tadi Pak pertanyaannya maaf ya kan estetika estetika tadi jaman ya untuk jamannya saya memang memilih jadi rentang waktu yang digunakan Cepas memotok keluarga Kraton itu dari abad ke akhir abad ke 19 sampai awal abad ke 21 nah setelah itu kemudian kasihan Cepas ini digantikan oleh anaknya atau yang bernama Sam Cepas Sam Cepas ini menggantikan dari profesi kasihan Cepas sebagai seorang fotografer Kraton seperti itu Cepas secara aktif hanya memotok pada waktu jaman Sri Sultan Hamengku Buwono ke 7 saja untuk selanjutnya foto-foto digantikan oleh anaknya sendiri Sam Cepas yang sudah dilatih oleh kasihan Cepas seperti itu saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan terima kasih Mas Aditya ini saya urutkan ini dari Pak Aprianto ini untuk Mas Gisenggar apakah Songsong yang ada merupakan inisiatif dibaca sendiri saja Mas atau ada peran intervensi Belanda untuk rekaasa politik zaman itu jadi di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa Songsong ini istilah Jawa tapi umumnya disebut payung dan payung sebagai tanda kebesaran seorang bangsawan itu adalah fenomena universal yang tidak hanya ada di Jawa tetapi di seluruh dunia terutama untuk negara-negara yang masih berbentuk kerajaan seperti di Mesir pada zaman dahulu tadi ada keterangannya kemudian di Borobudur zaman di Borobudur ada relief tentang payung juga jadi yang ada di Kraton sekarang itu merupakan salah satu dari fenomena universal pemakaian payung sebagai tanda kebangsawanan seseorang atau tanda jabatan seseorang kemudian apakah ada peran intervensi Belanda untuk oleh kasar politik zaman itu intervensi Belandanya ya tadi yang terakhir tadi Belanda menciptakan songsong emas yang dipakai oleh residen karena pada tahun 1808 tadi pemerintah kerajaan di Jawa dianggap tidak mampu tidak mampu mengendalikan kondisi sehingga terjadi kerusuan kemudian diambil oleh Batavia dan sebagai wakil residen itu menguasai seluruh Jawa dan untuk melegitimasi kekuasaannya diciptakanlah songsong emas untuk para residen mungkin itu Bapak yang saya sampai jadi inisiatifnya orang Jawa dulu ya baik terima kasih masih ada pertanyaan tadi kita kembali ke Mbak Sandra nih pertanyaannya nih Batonist presented shows that most Japanese textile batonist were influenced by foreign cultures Indians and Chinese is there any surviving batonist that is distinct Austronesian and ancient Java itu pertanyaannya silahkan interesting question because when we think about the Austronesian technique of creating textiles is using a backstrap loom and this kind of loom by nature creates pattern that's in the warp direction so warp ikat stripes warp stripes those are something that's typical that's produced by this kind of looms and if you look at a lot of the statues there are actually a lot of statues that have these lines now we don't know whether these lines indicate pleats or it could also indicate stripe patterns because they are not colored so we don't know what the intention of the artist so that's one possibility maybe that they were presenting some kind of warp patterning but also bear in mind that these sculptures and statues they were produced by the court or by nobility and they are kind of they have a status symbol and I think they are part of this also the foreign court Indian culture that were adopted by the Javanese court and I think the idea of wanting to distinguish yourself from the common people would I'm sure was at play so therefore maybe they don't want to to show the native Austronesian pattern they would rather show something that is foreign that other people would not be able to have access to and that show their positions So Mbak Sandra suatu saat punya ketertarikan untuk meneliti di daerah Austronesia karena tadi yang dibicarakan kebanyakan pengaruh dari India dan Cina jadi untuk melihat teksti di ancient Jawa apakah kemungkinan ada yang juga masih bisa dilihat dari kebudayaan Austronesian ada ada satu statue yang mempunyai paten yang melihat yang kita melihat di tapis dari Sumatra dan itu hanya yang yang saya bisa hubungi sebagai Austronesian but yeah, I don't think I've seen that directly. Nanti kalau meneliti silahkan ajak para peneliti yang ada di sini untuk ikut penelitiannya Mbak Sandra untuk membuktikan apakah betul nanti tidak hanya ada sesuatu kaitan yang masih tersisa dari kebudayaan astronisya yang berpengaruh pada tekstil di ancient Java terutama yang kemudian direstarikan menjadi motif-motif baru di dalam batiknya Bu Siti Mahziah ini. Dan berikutnya ini ada pertanyaan untuk ini untuk Mas Revy lagi kayaknya, Aditya ya, kepada Mas Aditya. Busana berdasarkan selera akan tetapi bukankah Busana pada zaman dahulu sudah diatur tidak bisa sebagaimana selera zaman sekarang tanpa ada batasan. Silahkan Mas Aditya. Terima kasih pertanyaannya Evi mengenai Busana berdasarkan selera. Jadi selera ini adalah akumulasi dari kapital yang dimiliki oleh seseorang. Kapital ini ada kapital budaya, kapital, kemudian kapital sosial, ekonomi dan juga kapital simbolik. Contohnya kapital simbolik itu kalau konteks zamannya Cepas ini, kalau seorang Raden Mas atau Raden pasti akan berbeda dengan orang yang tanpa menyandang gelar keperyayaan tertentu. Jadi tidak bisa kalau zaman dulu aku tidak punya gelar, kemudian saya ini memakai batik parang barong atau memakai surjan ontrokusumo, maka itu tidak bisa. Dan sifat dari selera ini konstruktif, yaitu selera ini dibentuk. Memang selera itu bentukan, dari setiap zaman itu selera itu dibentuk oleh zaman. Tidak muncul begitu saja, tidak lahir tiba-tiba gitu. Kalau kita zaman sekarang contohnya gini, kalau kita zaman sekarang itu kalau anda itu anak pang, itu pasti ada selera-selera tertentu yang dibentuk secara konstruktif. Dan itu setiap zaman memang berbeda. Jadi yang dimaksud, apa namanya? Pertanyaannya tadi itu. Jadi selera itu, yang zaman sekarang itu tanpa...